Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diawali dengan tabbirotul ihrom dan diakhiri dengan salam Sholat merupakan instrumen yang sangat penting bagi seorang hamda untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya Sholat juga merupakan media komunikasi terindah makhluk dengan sang kolik Dengan sholat pula, seseorang berusaha menjadi insan kamil Hal ini dikarenakan salah satu fungsi sholat adalah Untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat Tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah empat pertanian Berarti kita akan menhadapi tujuh pertanian Tiga di kuburan Menhadap munkar nakir Merabbuka Madinuka Mennabiyuka Yang tersisa empat nanti di hari kiamat Sebelum dimulai hisap Sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala empat pertanian Yang pertama Nabi Muhammad SAW bersabda barang Siapa yang sholat lima waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada hari kiamat Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan Dan pada hari kiamat Dan pada hari kiamat orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Korun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Kalaf Berarti kalau ada orang muslim tidak sholat sama sekali Sambil usia lima buluh tahun, summa usianya sia-sia Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah sholat Biarpun dia haji setiap tahun Buasa setiap Ramadan Dia bersedekah berinfaksi tiap hari Tapi tidak pernah sholat lima waktu sama sekali sia-sia amalannya Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah sholatnya Kalau sholat itu beres, baru akan ditanyai yang lain Kalau sholatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanyai yang lain Dan barang siapa yang menyepelekan sholat niscaya Allah akan mengazapnya dengan lima belas siksaan Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi Seberapapun dosamu, jangan tinggalkan sholat Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan sholat Karena sholat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah Tali hubungan kita sama Allah Kalau tali hubungan kita sama Allah terbutus Dah ada tali yang bisa sambung lagi Dan selama anda menjaga sholat Berarti masih ada harapan Masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah Ada ampunan, ada harapan ampunan Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menjaga sholat nistaya Dimuliakan oleh Allah dengan lima kemuliaan Masih banyak dosa maksiat Banyak kerusakan yang lain Tapi masih terjaga sholatnya Ada harapan diampuni dosanya Jangan sampai seitan berhasil menggoda kita Sekalian tidak sholat, oh sudah hancur Sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah Tinggalkan sholat Ada pun siksa di dunia Karena tidak mendirikan sholat antara lain Dicabut keberkahan umurnya Tidak diterima doanya Setiap amalnya tidak diberi pahala Mati tanpa membawa iman Berarti ketika kita berlaku ibadah Melakukan sesuatu ibadah Tapi ada ujian yang masuk Jangan anda salahkan ibadahnya Tapi salahkan niatmu Ada apa dalam niatmu Pasti ada salah niat Dan itu inti daripada umur kita Allah berikan 60 tahun Kemarin saya hitungkan Kalau standar umur umatku Kata Rasulullah kan 60 sampai 70 Itu Kira-kira kurang lebih Ada yang lebih Tua, lebih panjang usia ni Ada yang lebih muda Tapi standar kata Rasulullah SAW A'maru ummati Baina setina wa sabi'in Standar umur umatku Antara 60 sampai 70 Ada yang melebihi dari itu Tapi sedikit sekali Dibandingkan lebih muda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya